Halo Sobat Anggrek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi tips cara pemupukan anggrek agar cepat berbunga. Sobat Anggrek, apa sudah tahu hal yang harus kita lakukan, sebelum memupuk anggrek-anggrek kita, supaya rajin berbunga? Sebelum lanjut ke video, aku ingatkan kembali yang belum subscribe, mohon bantu subscribe-nya, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Sobat Anggrek tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, tentunya mengenai tentang anggrek. Tips Pemupukan Tanaman Anggrek Agar Cepat Berbunga Tanaman anggrek dikenal memiliki bunga yang indah dengan banyak warna seperti ungu, putih, dan pink. Namun, tanaman ini membutuhkan perawatan yang tidak mudah, sehingga membuat banyak orang mengurungkan niat untuk membudidayakan atau merawat anggrek. Selain itu, anggrek tak seperti tanaman lainnya yang berbunga cepat, tanaman anggrek membutuhkan waktu sekitar 2 tahun dari bibit hingga dewasa untuk bisa berbunga sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk menikmati indahnya bunga anggrek. Tak hanya itu, permasalahan lain yang kerap ditemui para pemilik tanaman anggrek ialah pertumbuhan bunga anggrek yang lambat, bahkan tanaman mati sebelum berbunga. Maka itu, video ini saya buat untuk Sobat Anggrek, bagi pemula atau sudah berpengalaman merawat anggrek. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, agar anggrek-anggrek kita tetap tumbuh sehat, subur dan rajin berbunga. Berikut ini tips pemupukan tanaman anggrek agar cepat berbunga. 1. Lihat kondisi bunga anggrek Sebelum melakukan pemupukan, terlebih dulu cek kondisi bunga anggrek. Kenali dulu apa yang dibutuhkan anggrek supaya cepat berbunga. Cek juga bagian akarnya, apakah membusuk. Selain itu, pastikan juga warna daunnya. Jika daunnya menguning, artinya anggrek tidak dalam keadaan subur. Hal ini dilakukan agar, kamu bisa memberikan pupuk anggrek yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berbunga cepat. 2. Kenali fase pertumbuhan dan kebutuhan pupuk Ada tiga fase pertumbuhan anggrek, yakni anggrek bibit, remaja, dan dewasa. Nah, pemberian pupuk harus dimulai sejak anggrek memasuki usia bibit agar pertumbuhannya lebih baik dan bernutrisi. 1. Anggrek fase bibit, settling Anggrek fase bibit merupakan tanaman berusia 8-9 bulan dengan ukuran 5-8 cm. Pada fase ini, tanaman membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Untuk itu, kamu bisa memberikan pupuk bernitrogen tinggi, yakni NPK 60-30 banding 10 agar anggrek tumbuh kuat dan tidak mudah mati. 2. Anggrek fase remaja Pada fase remaja, anggrek berusia 9-18 bulan dengan ukuran panjang daun 10-15 cm. Pada fase ini, tanaman anggrek tidak membutuhkan pupuk nitrogen N terlalu tinggi. Sebab, anggrek akan masuk fase generatif atau pembungaan sehingga kandungan fosfat P dan kalium K0 pada pupuk sebaiknya seimbang dengan kandungan N kamu bisa memberikan pupuk NPK 30-30 banding 30. 3. Anggrek fase dewasa Anggrek dewasa berusia 18 bulan atau lebih dengan ukuran daun lebih dari 15 cm. Pada tahap ini, anggrek sudah siap berbunga sehingga kebutuhan P haruslah lebih tinggi dibanding kandungan N dan K pada pupuk. Kandungan P berfungsi merangsang dan mempercepat proses pembungaan. Kamu bisa memberikan komposisi pupuk NPK 10-60 banding 10. Tips dan cara pemupukan anggrek Ada dua cara pemupukan tanaman anggrek. Pertama, penyemprotan. Cara ini dilakukan pada semua bagian tanaman, dari akar, batang, hingga daun. Cara ini dinilai paling efektif dan mudah diserap tanaman. Kedua, pupuk slow response dekastar. Ini adalah proses pemupukan dengan cara penyiraman yang nantinya akan larut dan menguap perlahan hingga akhirnya diserap tanaman. Cara ini tepat digunakan jika kamu ingin menghemat proses pemupukan. Selain cara pemupukan, perhatikan juga waktu pemupukan. Pada tanaman anggrek, pemupukan biasanya dilakukan pada jam 8 pagi atau jam 10, dan sore hari, jam 4 sore atau jam 5 sore. Sebab, pada waktu tersebut, stomata anggrek sedang terbuka lebar sehingga pupuk akan terserap lebih efektif. Namun, ketika anggrek sedang sakit, sebaiknya pemupukan dihentikan karena anggrek sedang pada fase istirahat sehingga lebih butuh asupan vitamin B1 daripada pupuk. Setelah sembuh, barulah diberikan pemupukan kembali. Itulah tips dan cara pemupukan bunga anggrek agar cepat berbunga. Demikianlah, video ini saya sampaikan untuk Sobat Anggrek. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata, salah pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!